Pernahkah terbesit di benak kalian kalau sertifikat karya Anda atau sertifikat kekayaan intelektual seperti lagu, film, lukisan, atau bahkan konten Youtube yang Anda miliki nih Bisa Anda jadikan anggunan di bank nih kalau tiba-tiba membutuhkan uang atau lagi BU Kabar baiknya bagi Anda pelaku ekonomi kreatif, kini Anda bisa menjadikan karya Anda yang tercatat sebagai kekayaan intelektual sebagai jaminan utang loh Untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga bank ataupun non-bank Lalu apa saja sih ketentuannya? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam dari lagu hingga konten Youtube bisa disekolahkan Eits jangan salah paham dulu ya diksi disekolahkan tadi Di sini maksudnya adalah digadaikan Jadi kalau dulu nih kata disekolahkan tuh kerap menjadi sensasi di kalangan penggawai negeri Di mana SK PNS yang digadaikan di bank, dilabeli, disekolahkan Karena tentu saja sebuah SK menjadi sangat berarti Karena jadinya bisa lebih mudah untuk mendapatkan uang seperti benda yang bernilai tinggi Nah ngomong-ngomong soal menggadaikan ketika mengajukan kredit ke bank Biasanya memerlukan jaminan aset berharga yang biasa disebut dengan agunan Nah agunan ini kan memiliki fungsi sebagai alat pengaman atau fasilitas yang diberikan kreditur Atau si pemberi pinjaman kepada debitur si peminjam yang mengalami wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran Makanya apabila nilai agunan tidak memenuhi persyaratan maupun ketentuan Maka pengajuan kredit kemungkinan tidak bisa disetuju oleh bank Lalu apa saja sih syarat barang atau aset yang bisa dijadikan agunan? Iya jadi suatu barang atau aset bisa dijadikan sebagai agunan jika memenuhi tiga syarat utama Yaitu punya nilai ekonomis artinya aset itu bisa dinilai dengan uang dan juga dapat diuangkan Kemudian yang kedua kepemilikannya ini dapat dipindah tangankan dengan mudah Dan yang ketiga dapat dimiliki secara keseluruhan berdasarkan hukum Dimana pemberi pinjaman memiliki hak untuk melikuidasi jaminan tersebut Jenis agunan sendiri terbagi dua yaitu agunan berwujud Baik bergerak dan tidak bergerak seperti kendaraan bermotor, properti, tanah hingga hasil kebun Dan juga ada agunan tidak berwujud Contohnya nih seperti surat berharga, obligasi, hingga kekayaan intelektual Nah lantas seperti apa sih aturan terkait kekayaan intelektual yang bisa kita jadikan sebagai jaminan utang? Kita lihat di slide berikutnya Presiden Joko Widodo secara resmi menjadikan kekayaan intelektual Para pelaku ekonomi kreatif nasional sebagai salah satu jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan Keputusan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Ekonomi Kreatif Peraturan tersebut mengatur beberapa hal Di antaranya terkait skema pembiayaan yang dapat diperoleh oleh pelaku ekonomi kreatif Melalui lembaga keuangan bank yang berbasis kekayaan intelektual Pasalnya sudah banyak nih negara maju yang bergantung pada kekayaan intelektual yang dimiliki warganya Seperti Jepang, Amerika Serikat, dan beberapa negara maju di Eropa Jadi jangan sampai nih kita ketinggalan momentum Nah objek jaminan utang pun dilaksanakan dalam tiga bentuk Pertama jaminan fidusia atau pengalih anak milik suatu benda atas kekayaan intelektual Kedua kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif atau surat perintah yang diterima pelaku ekonomi kreatif Dan yang ketiga adalah hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif Nah hak tagih yang dimaksud adalah hak tagih atas royalti yang diwajibkan dibayar pengguna Lagu atau alat musik untuk penggunaan secara komersil Sementara itu fasilitas skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual Bagi pelaku ekonomi kreatif dilakukan melalui pemanfaatan kekayaan intelektual Yang bernilai ekonomi dan penilaian kekayaan intelektual Selain itu pemerintah memfasilitasi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual Melalui lembaga keuangan bank dan juga non-bank bagi pelaku ekonomi kreatif Lalu apa saja sih ketentuan kekayaan intelektual yang bisa dijadikan sebagai objek jaminan utang? Nah kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang Yaitu berupa kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar Di Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Kemudian kekayaan intelektual yang bakal dijadikan sebagai jaminan utang tersebut Sudah dikelola baik secara sendiri dan atau dialihkan haknya kepada pihak lain Dikelola di sini maksudnya adalah sudah dilakukan komersialisasi oleh pemiliknya sendiri Atau pihak lain berdasarkan perjanjian Ada pun Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menegaskan Pelaku ekonomi kreatif harus mendaftarkan terlebih dahulu nih karya intelektualnya Seperti film, lukisan, lagu, bahkan konten Youtubenya Ke Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Agar bisa mengajukan jaminan utang ke bank nantinya Dengan adanya pencatatan karya intelektual Karya maupun inovasi Anda jadi terlindungi Selain itu juga bisa menjadi salah satu alat bukti Saat terjadi pelanggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab Ada pun beberapa persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis kekayaan intelektual Yaitu terdiri dari proposal pembiayaan Kemudian memiliki usaha ekonomi kreatif Memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif Serta memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual Dan nantinya bank atau lembaga non-bank Akan melakukan verifikasi terhadap usaha ekonomi kreatif Dan sertifikat kekayaan intelektual yang dijadikan anggunan Nah lembaga keuangan akan menentukan nilai Sebuah produk kekayaan intelektual Yang telah didaftarkannya itu Hingga pencairan dana kepada pelaku ekonomi kreatif Semakin tinggi value dan potensi ekonomi dari karya cipta Merek atau patent yang dimiliki tersebut Maka nilai pinjaman yang diberikan pun akan semakin besar Ya kita harapkan semoga aturan ini betul-betul bisa menjadi sebuah terobosan ya Bagi industri kreatif dalam hal pembiayaan Dan tentunya bisa mendorong pertemuan ekonomi Indonesia Melalui pemanfaatan karya cipta Terima kasih telah menonton!